Intro Halo teman-teman, ketemu lagi di DPI menuju hari weekend dan kita tahu besok semua, belum sih, Liga-Liga Top Europos sudah berjalan kecuali seri A dan welcome juga buat Premier League yang sudah nanti-nanti Liga yang membuat orang pasti sibuk setiap weekendnya menunggu-nunggu drama-drama yang terjadi sampai juga bahkan sebelum Liga terjadi di sini minggu lalu sudah ada drama berupa aturan injury time yang membuat protes-protes, membuat pro dan kontra sampai ada cibiran-cibiran dari pemain sampai juga pelatih termasuk Pep Guardiola yang bilang aturan injury time disindir sama dia dan juga ada protes dari Farhan di medsosnya dia bilang katanya ini tidak menguntungkan buat pemain dan sebagainya dan sebagainya di tengah jadwal padat karena kita tahu Liga Inggris adalah Liga yang paling padat nggak ada liburnya di akhir tahun karena ada Boxing Day nah kita kalau ngomongin, Pep, pasca komisil kemarin Pep tuh menyindir aturan injury time yang memang bertambah dan terus mungkin kalau buat tim yang tertinggal memang juga menguntungkan tapi di satu sisi ada nggak sih keuntungan-keuntungan ketika ada tambahan dari extra time mungkin kalau faktor memang katanya ada yang suka drama-drama banyak protes, terus juga banyak-banyak bumbu-bumbu di 90 menit apakah ini menguntungkan atau justru lebih banyak kontranya menurut lo Jal? kalau menurut gue ya ini Pep terlalu prematur ya apabila dia menyampaikan keberatannya akan aturan yang baru ini karena baru satu kali juga diuji coba di pertandingan community shield tersebut dan emang menurut gue layak-layak aja apabila ini untuk diterapkan di Premier League musim yang baru kenapa gue bilang begitu ya karena agak memalukan juga ya karena Liga Inggris digadang-gadang sebagai salah satu Liga terbaik tapi kalau dari rata-rata average gameplaynya itu Liga Inggris masih diurutan kelima dibandingkan Liga-Liga macam Liga A dan sebagainya jadi kalau gue lihat Pep terlalu dini untuk mengatakan peraturan ini dia memprotes aturan baru ini karena gue rasa akan menguntungkan tim dia juga untuk ke depan ya karena ini.. untuk duel fisik iya selananya longgar nggak bisa duel fisik nggak bisa ya jadi what's it.. what's it akan punya subjektifitas sendiri dalam menilai suatu duel itu keras atau nggaknya dan kebanyakan itu akan tetap di game on aja gitu ini pertandingan yang syarat akan duel fisik jadi menurut gue justru gue menyambut baik adanya aturan ini karena ya ini peraturan yang bisa digadang-gadang sebagai game changer lah di Premier League untuk musim depan kalau menurut gue kalau menurut Kakak Beradik.. ha.. Suri dan Kakak Satte gimana gue belum perkenalan tadi ya karena Rija langsung gue tepang tapi kalau Kakak Beradik ini ya.. all in one ada 2 orang ya.. 2 in one.. gimana kalau ngeliat lo Fir dari aturan ini lo bilang ini menguntungkan pemain atau justru ya menguntungkan secara entertainment ya? ya ini kan udah diuji kan jadi bukan hanya Premier League yang mempunyai aturan ini tapi seluruh EFL juga.. kemarin pekan pertama Championship udah bergulir dari 35 pertandingan di EFL pekan lalu hanya 2 yang pertandingannya nggak melebihin 100 menit jadi pertandingan yang paling lama itu Northampton VS Tevanash di League One itu ada 22 menit dan 36 detik perpanjangan waktu 20 menit panjang banget kan? laga yang paling sedikit perpanjangan waktunya adalah Middlesbrough lawan Millwall di Championship itu 8 menit 4-5 jadi kita nanti harus terbiasa untuk.. aduh pertandingan sebentar lagi nih udah menit 8-8 udah menit 8-9 kagak, masih lama.. Free to air mampus ya.. ini free to air mampus ya.. free to airnya nih yang tegar nih.. gimana nih kita bikin dirisi program selanjutnya kan gitu kan.. ya dan ini kan keliatan juga di pihak dunia ketika pertandingan Inggris lawan Iran itu kan yang 62 ada 117 menit sekian detik waktu pertandingan karena seluruh slot pergantian pemain terpenuhi 10 pergantian, ada 2 pergantian tambahan karena concussion dan ada 8 gol jadi emang pertandingan ini bisa molor kita akan melihat.. ini kan juga Howard Webb yang membuat peraturan ya maksudnya menerapkan peraturan ya dari PJMOL emang bilang bahwa akan ada masa datasi bener kata Rizal gak mungkin lah dalam 1 pertandingan kita akan bisa lihat the good and the bad dari peraturan ini tapi kita perlu lihat dalam rangka 3 bulan pertama mungkin apa yang bagus dan apa yang jelek dari peraturan ini gimana mas, lu pro juga atau course? pro, ya tadi kan si Rizal sempet nyinggung cuman 54 menit ya total pertandingan yang dimainin bersih itu mundur jauh dibandingkan Premier League dulu yang rata-rata 60an itu kan artinya kan time wasting itu udah di luar kendali lah ya kita bicara 30 detik untuk setiap corner tambahan 30 detik untuk setiap kick 16 detik untuk lemparan ke dalam jadi banyak waktu memang yang terbuang jadi memang ada bagusnya ketika waktu itu dikumpulin untuk menjadi tambahan waktu tadi nyambung yang Virji bilang IFL sudah mulai tadi ada beberapa pertandingan dan 15 goal lahir di saat injury time 14,8% dari total goal yang tercipta itu hadir di masa injury time artinya kan ada kesempatan bagi tim-tim yang tertinggal ataupun yang ingin nambah goal untuk dapat tambahan goal di waktu injury time itu dan kalau kita bicara fairness ya ini fair juga bagi fans yang nonton pertandingan maunya kan full intense ya nggak mungkin anti-minutes lah ya 70 menit lah paling nggak lo dapat pertandingan yang seru tapi lo kebuang hampir setengahnya untuk time wasting jadi menurut gue ini akan sangat seru kebukti dari tadi goal yang sudah tercipta kebukti lagi di community shield ternyata tambahan waktunya 8 menit ditambah lagi setelah terjadi goal tambahan ada 3 menit lagi ada benturan kepala Carl Walker juga yang akhirnya harus diperban tambahan itu membuahkan goal bagi Arsenal jadi gue melihat Arteta jelas positif ngeliat ini karena dia tadinya dalam posisi yang hampir kalah tapi akhirnya bisa menang dan akhirnya bisa menjuarai Premier League dan Pep sebaliknya karena dia bilang dia nggak suka main ini ya karena dia kalah aja kemarin gitu kan cuman kalau ngeliat di musim-musim lalu banyak juga goal city yang lahir di saat injury time atau menit-menit terakhir jadi jelas gue ngeliat ini sebagai hal yang positif tapi kalau kita ngomongin protes dari Farhan gitu ya kita tau kemarin pas Piala Dunia Farhan pun sampe keteteran karena banyaknya tambahan waktu tambahan waktu kan Farhan udah tua je 30 nggak tua lah maksudnya dari fisik dia dimana modis dan lain-lain maksud gue ketika kalau turnamen gitu ya turnamen yang cuman Piala Dunia menurut gue wajar tapi kalau gue ada yang masih against ini karena kalau lo ngomongin waktu bersih menambah waktu entertainment nggak jadi jaminan juga karena kemarin pertandingan antara City sama Arteta sebenernya menurut gue nggak menarik di akhir-akhir ya yang bikin menarik cuman ya drama goal goal jatuh dari langit tendangan asal-asalan dan menambah penalti tapi kalau dari sisi permainan menurut gue nggak nambah hiburan karena fatigue-nya juga udah kerasa ya itu konsentrasi juga udah menurun menurut gue jadi cuman tinggal itu doang untung-untungan siapa yang kalau faktor yang lo bilang emang di beberapa injury time di musim lalu juga kebukti bahwa endurance sudah agak berkurang dari sisi pemain kebukti dari intensity-nya lo nggak lagi end-to-end lagi bermainnya karena banyak yang untuk nahan bola banyak yang untuk buang-buang bola yang seperti itu di masa di masa tambahan waktu ya cuman kan kita lihat sisi positifnya ya itu community shield memperlihatkan bahwa lo bisa menang loh di sisa waktu yang ada tambahan seperti itu lo bisa bisa membalikan kedudukan di saat-saat itu dan gue rasa ini akan menjadi momentum piala dunia udah membuktikannya tambahan seperti itu banyak yang berubah ketika perpanjangan waktu itu dan gue rasa tim-tim yang tadinya hanya seri tapi gue pengen menang bisa manfaatin sisa waktu itu kenapa nggak waktu di belintiin ini yang menjadi pertanyaan gue maksudnya kayak kayak corner waktu bersih gitu di stop aja timernya ya itu kan pengambilan keputusan itu lebih panjang lagi tapi kan orang kan melihat ketika bola berjalan itu waktu yang real time-nya gitu tapi kan dia berhentiin sama wasit jadi setiap setiap bola bola yang mau pelanggan apa kalau mau tangan bebas atau mau itu waktunya di berhentiin tapi tadinya kan kira-kira maksudnya di berhentiin dan ditambahin oh iya maksud gue kalau di berhentiin gak harus ditambahin lagi maksud gue karena waktu bersihnya kan ketika lo ada yang lo menurut waktunya di berhentiin gitu waktunya nggak nambah lagi kan sebenernya sebenernya waktunya kalau di total sih sama dong jadinya ji karena kan dia menambahkan waktu yang terbuang ditambahin kalau lo di berhentiin waktu yang lo kepake akan sama cuman ini bedanya iya selama ini kan gue asit emang pakai 2 jam tapi kan mereka gak pernah benar-benar mengaplikasikan kalau oh satu pertandingan berhenti terus dimulai lagi karena mereka cuman hanya kira-kira nih apa ya oh kalau corner misalnya 30 seconds kalau misalnya throw in oh pergantian pemain oh mungkin nambah berapa ya 15 detik karena suka ada perdebatan kan kok injury timenya segini sih kok injury timenya segini padahal ya itu prerogatifnya wasit dan mungkin asin wasit keempat ya si official keempat yang menentukan waktu pertandingan nah kalau sekarang sih seharusnya belum ada perdebatan lagi tapi again untuk peraturan-peraturan di Premier League ini kita tahu pasti akan ada cegukan dikit lah pasti dari beberapa musim terakhir juga kalau ada peraturan baru mungkin wasit-wasit juga perlu waktu untuk memahaminya dengan lebih ya mereka perlu waktu untuk juga mendalaminya kayak maksudnya kelonggaran untuk duel fisik ini kan untuk mencegah tactical fall ya jadi kan mungkin banyak yang jatuhin lawan secara sengaja sehingga men-stop play itu yang akan dicegah juga menurut gue ini salah satu peraturan bagus juga gitu karena berapa kali sih kita lihatlah pertandingan lagi gulir terus lagi free flowing gitu tiba-tiba stop gara-gara ada pelanggaran stop gara-gara ada pelanggaran nah sementara wasit yang selalu kita puji kan wasit yang selalu memberikan play on kan dan sering banget dari situasi play on itu terjadi situasi mengancam kegawang ataupun bahkan gol nah ini yang diharapkan akan menjadi ujian ke depan ya kalau untuk protes pemain pasti pemain akan protes lah dan kalau yang gue sadari juga sadari juga ini sih kalau yang gue lihat ya mas ya contohnya dari match community shield kemarin itu wasit gue nyinggung ini terlalu mudah ringan tangan lah ibaratnya terlalu mudah ngeluarin kartu tapi gue harap ini kalau diterapkan dengan secara benar ini bakal jadi game changer seperti gue bilang tadi dan tadi mas Firzi di awal juga singgung PJOML itu ya satuan guru murid dan orang lu iya beda beda nyata beda si wasit di Inggris sana itu WMG tau yang beda nih itu abis dia selimut kan disatuan wasit itu contohnya si Howardweb itu kan kayak nantang nge bluffing para wasit lu berani gak ngasih kartu kuning untuk para pemain-pemain yang udah time wasting dari babak pertama kayak contohnya keeper yang ngambil ngambil goal kick lebih lama dari babak pertama biasanya pick 4 pop bahkan pop iya itu mengambil waktu yang cukup lama itu ditantang lu berani gak ngasih kartu kuning dari babak pertama udah ngasih kartu kuning untuk pemain yang melakukan time wasting karena belakangan di musim-musim yang ada wasit baru ngasih kartu kuning berani ngasih kartu kuning itu misalkan di 10 menit terakhir 80 menit ke atas itu baru ngasih punya nyali untuk ngasih kartu tapi sekarang dengan peraturan yang ada dengan pedoman yang ada seharusnya wasit udah punya keberanian untuk ngasih kartu kuning untuk para pemain yang melakukan time wasting seperti itu jadi gua rasa wasit pun udah dilindungi banget sekarang dan dia punya punya hak-hak pregrogatif tadi seperti Mas Firzi bilang dan sekarang udah ada keuntungan lagi dia akan meminimalisir kemungkinan dia akan di kerubungi oleh pemain-pemain juga kan karena dia punya hak untuk langsung ngasih kartu ke para pemain yang mendekati dia yang bisa itu intervensi itu meminimalisir time wasting juga iya betul itu kan kalau di kerubutin itu kan pasti lama kan karena dia nunggu dulu siapa yang paling agresif siapa yang ini tapi kalau ini sekarang kalau di kerubutin udah pasti one of them akan dapat kartu kuning soalnya menurut gua tuh protes terus juga merubungin itu bagian dari bumbu ya menurut gua ya kayak kita nonton WWF back down aja gitu kan itu yang lebih besar juga Ji karena untuk pelatih terutama jadi mereka harus benar-benar menghargai technical area karena dari awal musim lalu kan kita lihat momen yang konte sama si Tuhul kan yang di jabatan abis itu berantem apa segala nah itu yang harus memang ingin dicegah juga kelihatan kemarin Arteta langsung diminta-minta kartu keluar-keluar dari tempat technical area nya itu yang gak boleh ada lagi dan ini yang harus diperhatikan banget sama pelatih kan kita punya premilik punya beberapa pelatih yang fiery banget kan kayak Klopp lah kayak Guardiola juga Arteta juga kelihatan beberapa kali gak bisa menahan emosi dia di pinggir lapangan dan ini akan sangat penting karena kalau dia akhirnya akan jalani scorsing dia gak bisa lagi nonton pertandingan di tribun tapi harus dari luar stadion jadi ini akan jadi disadvantage kayak misalnya Klopp musim lalu dia dua kali jalanin touchline band nah musim ini dia juga ada hukuman yang ditangguhkan jadi ke depannya ini akan jadi pelajaran juga untuk wasit-wasit lebih menghargai ofisial berarti kalau ini buat TV agak susah ya mas ya karena ini mungkin faktor kontraknya masih belum lanjut nih ya di TV-an championship itu ya karena nanti udah pake ini persandingan keduanya kalau back-to-back itu yang akan masalah kan iya kan iya kan iya kan iya karena biasanya oh tinggal ini oh sisa-sisa 30 menit antar game aja itu kan udah pepet ya pepet banget itu biasanya biasa injury time-nya kan 3-5 menit ini lu bayangin kalau 10 menit akan kepotong lagi tambah 7 menit berikutnya kan 10 menit lagi kepotong lagi itu akan ribet dari sisi back-to-back sih tapi ini belum sampai selebrasi goal ya kemarin kan selebrasi goal aja dihitung itu kan ditambahin juga diakumulasi di injury time kan iya kalau itu kan otomatik 1 menit tambahan 1 menit setiap-setiap di goal di injury time itu pasti ada tambahan 1 menit wah luar biasa ini akan menjadi buat kalian yang sudah punya janjian-janjian nanti di malam minggu nonton jadi gak bisa ngasih waktu gue susahin sejam segini karena injury time bisa tambah hampir 15 menit dan itu akhirnya membuat janjian kalian agak runyam semuanya tapi buat free to air juga pastinya harus memikirkan sekali program-program terutama program mengunggulan kalau misalkan udah disiapkan abis bola ini bakal membuat program mengunggulannya makin terlempar ke jam yang agak lebih malam ya tapi dia kita lihat apakah musim ini Premier League akan makin seru atau justru makin boring dan juga banyak dramanya atau banyak protes dengan adanya aturan baru ini kita akan lanjut dengan bahasan lainnya so stay tune selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati